bapak ibu saudara saudari adik-adik yang terkasih pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 kita bersama dengan gereja memperingati peringatan wajib Santo Bonifacius uskup dan martir pada hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan bersama dengan Santo Bonifacius kita mengawali permenungan kita dengan berdoa marilah kita berdoa dalam nama bapak putra dan roh kudus amin ya Tuhan Santo Bonifacius martir telah memetaraikan dengan darah iman yang diajarkannya dengan lidah semoga berkat doanya kami teguh berpegang pada iman yang sama dan setia mengamalkannya dalam karya dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama engkau dan roh kudus Allah kini dan sepanjang segala masa amin bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 12 ayat 35-37 pada suatu hari Yesus mengajar dibait Allah katanya bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud Daud sendiri berkata dengan ilham roh kudus Tuhan Allah bersabda kepada tuanku duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu kutarut di bawah kakimu jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat inilah Injil Tuhan kita sabdamu sungguh mengagumkan saudara-saudariku yang terkasih salam sejahtera untuk kita semua sehat dan semangat selalu pada peringatan Santo Bonifatius Martin ini kita diajak oleh Yesus untuk merenungkan sabda Tuhan bahwa Mesias yang diwartakan oleh perjanjian lama hadir di dalam diri Yesus dan dirinya Mesias itu lebih besar daripada Daud maka Yesus mengatakan bahwa kebesaran Mesias itu bukan semata-mata dari unsur keturunan tetapi dari apa yang dibuatnya yakni ketika ia menyerahkan diri untuk keselamatan umat manusia pada saat itulah Daud menyebut Sang Mesias itu tuannya sehingga tidak mungkin tuannya itu adalah anaknya maka marilah kita dengan penuh kepercayaan mengingat, menyerap, dan memperdalam kata-kata Yesus itu bahwa Sang Mesias adalah ia yang telah menyerahkan hidupnya untuk sesama dan itu menjadi inspirasi bagi sekian orang kudus di dalam mempertahankan iman di dalam mempertahankan kebenaran dan setia kepada Sang Mesias yang adalah Yesus sendiri sebagaimana Santo Bonifacius yang menyerahkan hidupnya demi membela kebenaran dan iman kepada Tuhan Yesus ia telah menemukan dan telah bersatu dengan Sang Mesias itu sendiri sehingga bahkan nyawanya sendiri tidak lebih berharga dari persatuan dengan Sang Mesias semoga kita semua dikuatkan dalam menjalani hidup ini terlebih dalam situasi-situasi yang sulit untuk tetap berpegang teguh pada Sang Mesias dengan berani meneladannya, mengikutinya, melaksanakan sabda-sabdanya dengan menjadi berkat kehidupan, keselamatan, kebaikan, kebenaran bagi sesama marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan Yesus Kristus jadikanlah hati kami seperti hatimu kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permuaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita karya-karya kita dalam berbagi hidup berbagi kebahagiaan, kebenaran kepada sesama sebagaimana Sang Mesias dan Santo Bonifacius senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati olalah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati